Hai Tantan, apa yang sedang kau lakukan? Aku pikir bunga-bunga ini kelihatan cantik dan aku ingin mereka tetap ada di sini. Jadi aku membuat tanda, harap tidak memetik bunga. Itu ide yang bagus, jadi bunganya akan tetap ada di sini terus. Jabrik, apa yang kau lakukan? Jabrik mau petik satu bunga, kenapa? Tapi Jabrik, aku baru memberitahu kenapa aku membuat tanda ini. Oh, Jabrik pikir tandanya bukan dibuat untuk Jabrik. Kan Jabrik tidak memetik semua bunga. Jabrik cuma petik satu, sisanya tetap di situ. Memangnya itu salah. Kalau begitu, coba kamu bayangkan kalau kamu memetik satu bunga. Oke, Jabrik tutup mata dan membayangkan. Lihat ya, apa yang terjadi kalau Jabrik cuma petik satu bunga. Jabrik membayangkan dan petik satu bunga. Lihat, bunga yang tersisa masih banyak. Baik, sekarang kalau Jabrik boleh petik satu bunga, boleh kan aku memetik satu bunga juga. Sepertinya tidak apa-apa, bunganya masih banyak. Sekarang kalau Ari dan Dewi mau memetik satu bunga juga, bagaimana? Kalau begitu masih ada sisa beberapa bunga. Bagaimana kalau Pak Bagus dan Ica mau juga? Waduh, bunganya jadi tidak banyak lagi. Bagaimana dengan Pak Dalang, Mbak Minah, Mbak Iyem, dan Santi mau memetik bunga juga? Tunggu, tunggu. Kalau semua orang petik satu bunga, tidak akan ada lagi bunga yang tersisa. Sekarang kamu tahu kan, Jabrik, kalau semua orang merasa seperti Jabrik dan memetik satu bunga saja. Maka tak lama tidak akan ada lagi bunga yang tersisa. Tantan, kamu sudah selesai membuat papan tandanya. Ya, harap tidak memetik bunga. Jabrik pikir tulisan di papannya harus ditambah. Satu bunga pun tidak boleh.